Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah Setia Rafa TV Saat ini anda sedang menyaksikan program Setia Rafa kami Yaitu program yang menunjukkan berbagai informasi menarik dan unik di bulan Ramadan Serta masih hangat diperbincangkan Dikemas secara hangat bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini dengan tema Tanda dan keistimewaan malam Laylatul Qadar tidak lengkap rasanya Jika kita tidak membahasnya bersama narasumber kita kali ini Beliau adalah seseorang yang telah kita kenal di Windraden Fatah Palembang Terutama di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Siapakah beliau? Semuanya akan kita bahas tuntas pada acara hari ini Bersama saya, Sylvia Pusitaningsi Dalam program kebanggaan kita kurma kuliah Ramadan Pemirsa telah hadir bersama kita Merah sumber yang tepat untuk kita ajak berbincang seputar tanda dan keistimewaan malam Laylatul Qadar Beliau adalah dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih telah berkenan hadir dalam acara kami Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walau fiat warbiasa Allahu Akbar Alhamdulillah dalam keadaan baik ya Pak Apalagi di tengah pandemi seperti ini Kita juga menjalankan ibadah puasa Jadi penting untuk kita selalu menjaga sehatan Baiklah sebelum lanjutkan perbincangan kali ini Terlebih dahulu mari kita dengar bagaimana keseharian Bapak Ahmad Syarifuddin Terutama pada bulan puasa sebagai dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Baik Pak boleh berbagi kepada kami ceritanya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala ahlihi wa sahabih wa ma'ala Maba'at Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh presenter tadi Bagaimana keseharian saya sebagai dekan Ya pertama tentu saya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya Jam kerja, prosedur saya hargai, saya hormati Tetapi sebagai umat Islam, sebagai insan muslim Saya juga menjalankan perintah dan amanah dari Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW Apa amanahnya? Selama bulan Ramadan itu yang penting adalah siam dan kiam Siam di siang harinya dan kiam di malam harinya Artinya dari waktu yang ditetapkan Kita berpuasa, kemudian masuk waktu maghrib Kita berbuka dan setelah itu kita kiamur Ramadan Atau kiamul layl atau apa namanya ya kiamur Ramadan Jadi aktivitas-aktivitas yang mendukung Yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakuan kita di malam hari Saya melakukan kiamur Ramadan Itu yang aktivitas rutin selama dalam bulan Ramadan Pemirsa seperti yang kita tahu kita umat muslim Sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Kita akan membahas mengenai tanda dan keistimewaan Malam Laylat Kodar bersama Bapak Ahmad Syarifudin Baik Pak, sebelum membahas lebih lanjut perbincangan kita Boleh dijelaskan kepada kami dan pemirsa Syarafat TV Apa itu malam Laylat Kodar? Baik, terima kasih Malam Laylat Kodar sebenarnya kalau sudah malam itu Layla Malam itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah Layla Nah terkait dengan Al-Qadar ada beberapa definisi Pertama, Laylat Kodar atau malam kemuliaan Malam kemuliaan karena di malam itu Siapa yang bertemu dengan malam Kodar atau Laylat Kodar Maka semua amal ibadahnya dicatat oleh Allah Semua ibadahnya yang dilakukan selama bulan Dalam bulan Ramadan Itu dimuliakan, dilipatkan bahkan sampai hitungan yang tidak terhitung Bikali dihisap Kemudian Laylat Kodar juga dimaknanya adalah malam penentuan Karena sebagaimana kita tahu juga bahwa pada malam bulan Ramadan Itu ada yang menafsirkan pada Laylat Kodar ya Artinya turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan malam Kodar atau Laylat Kodar Itu ada yang menafsirkan seperti itu Akan tapi juga Laylat Kodar juga bisa bermakna dengan sempit Kenapa? Karena Kodar itu juga berarti sempit Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam itu Jadi pada malam hari itu Malaikat turun ke bumi Nah sebagaimana mungkin informasi yang pernah kita peroleh Bahwa ketika malaikat itu turun Dan malaikat ini kan sebenarnya memiliki sayap yang lebar Kalau dalam jumlah besar malaikat itu maka turun memenuhi bumi Maka bumi ini kan sesak Akan tetapi karena malaikat itu berupa cahaya Sebagaimana sifatnya cahaya itu tidak menempati ruang Dan tidak menempati ruang, tidak meneruang akhirnya Cahaya itu bersinar di malam hari itu Di malam Laylat Kodar itu yang berarti sempit Kemudian sesungguhnya Laylatul Kodan Ini kalau kita baca kita telah lagi asbabun-nuzulnya Dahulu ada pada zaman Nabi Musa itu Ada empat orang kalau tidak salah dari Bani Israel itu Yang selama 80 tahun itu Siangnya berpuasa malamnya jihad Siangnya berpuasa malamnya jihad Nah ketika ini disampaikan kepada para sahabat Sahabat langsung tertunduk lesu Kenapa? 80 tahun beribadah tidak berhenti-berhenti Sedangkan kita umur saja tidak sampai 80 tahun Jadi mereka bersedih tertunduk lesu Nah akhirnya turunlah ayat surat Al-Qadr itu Dan memberi kabar gembira kepada para sahabat ternyata Ketika kita beribadah pada malam hari itu Itu nilainya khayur min al-fishar Jadi lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan itu kalau kita kalkulasi itu sekitar 80 tahunan Nah sahabat menjadi senang dan Ini juga tentunya bukan hanya untuk sahabat Tapi untuk kita semua Jadi makna Laylatul Qadr itu ada beberapa di antaranya Yang terpenting adalah bahwa pada malam Laylatul Qadr Itu adalah malam yang sangat mulia Malam yang agung Dimana ketika kita beribadah pada malam hari itu Maka kita tercatat ya dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang sholi Hamba yang beribadah dan bertakwa Dan insya Allah harapan Itu dikabulkan pada malam hari itu Baiklah Pak lalu untuk Waktu terjadinya malam Laylatul Qadr itu kapan ya Pak? Nah ini yang sering jadi pertanyaan Saya ingin memberikan ilustrasi terlebih dahulu ya Dahulu pernah terjadi sebuah momen Atau ada diskon besar-besaran Sebuah perusahaan waterpark namanya ya Hiburan air ya Hiburan air ya wahana air Pada saat itu didiskon Diskon sampai 6 ribu per orang tiketnya Padahal normalnya itu 75 ribu sampai 100 ribu Karena murahnya itu Akhirnya semua orang beli Mayoritas orang beli Apa dampaknya Dan pada tanggal tertentu tentunya kan Ditetapkan tanggal sekian sampai tanggal sekian Akhirnya pada tanggal-tanggal itu Masya Allah parkir mobil tidak muat Kemudian orang itu seperti Ya lautan manusia Bahkan banyak yang urung Banyak yang mengurungkan diri untuk Sama-sama berwahana air Akhirnya pulang ada yang pergi kemana saja Untuk mengobati kira-kira Kekecewaan dari anaknya Untuk tidak bisa berwahana air tadi Nah saya ingin konotaskan ke sini Saya ingin kontekskan ke sini Kalau terjadinya malam lelai tul kodar Atau malam kodar Malam kemudian itu diberitakan Disampaikan kepada kita Maksudnya kita akan beritakan pada malam itu saja Nah jadi Ada beberapa isyarat yang boleh kita cermati Dari beberapa ayat maupun hadis Yang sohih yang bisa kita pahami Misalnya yang pertama bahwa Dalam satu bulan Dalam al-baqar 184 Nah kalau dari itu menurut Parangul fasir dimaknanya bahwa Di dalam bulan ramadhan Mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 30 Itu ada kemungkinan untuk terjadi lelai tul kodar Ada yang menafsirkan bahwa Di malam 17 Malam 17 itu Sebagaimana diperingati nuzul kur'an Itu karena Jadi al-quran diturunkan pada malam Malam kemuliaan itu Lelai tul kodar Artinya mereka berkesimpulan Bahwa turunnya Itu pada malam 17 Tetapi Kalau lihat hadis yang Yang banyak di Apa namanya Dincermati oleh para ulama itu Taharraw laylatul kodri Til ashril akhir min ramadhan Jadi berburu lah Malam kemuliaan itu Atau laylatul kodar itu Pada al-ashril akhir Sepuluh hari terakhir Di bulan ramadhan Artinya mulai 21 22 23 24 Sampai 30 Kalau malam ramadhan Sampai 30 Nah jadi Ada yang Apa namanya Meninformasikan Ada yang memaknanya Malam ganjil Pada malam 10 hari 10 hari terakhir Di bulan ramadhan Jadi malam 21 Ibadah Malam 22 Kemal Malam 23 Ibadah lagi Malam 24 Nongki-nongki Malam 25 Ibadah lagi Malam 26 Entah kemana Malam 27 Ibadah lagi 28 Sudah sibuk Membuat kue Untuk lebaran Jadi ketika disyaratkan Malam ganjilnya saja Kita sudah mulai cermat Sudah berarti malam 21 Malam 23 Sebenarnya Bahkan Rasulullah sendiri Tidak memberitahu Kepada kita Tidak memberitahu Artinya Beliau juga Mengakui bahwa Pernah bertemu dengan Lelay tul kodar Tapi tidak diceritakan Beliau bilang lupa Artinya apa Ini tidak Tidak disampaikan Kalau disampaikan Seperti yang saya bilang tadi Kita hanya beribadah Pada malam-malam itu saja Intinya bahwa Mulai dari awal Ramadan Sampai akhir Siangnya kita Siam Puasa Malamnya kita Kiam Siam Ramadan Berpuasa Dan ibadah di dalamnya Kemudian malam juga Kiam Mulai dari Sholat Tarawih Kemudian Sholat Tahajud Witir Dan seterusnya Tilawah tilquran terutama Nah itu kita lakukan saja Insya Allah Kalau pas Kebetulan Dan tidak usah kita Bahasa sayanya tadi Seperti yang saya sampaikan tadi Kita Kita cermatis Kita cuk Tanggal-tanggal ini saja Kita ibarat Jangan Tuhan malah tahu Isi hati kita Jadi terjadinya Lelay tul kodar itu Rahasia 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 itu Rahasia Allah Jadi Sama sekali Tidak ada satu Mereka yang tahu Kemudian pak Untuk Tanda-tanda Datanya Malam Lelay tul kodar itu Sendiri Nah Iya Saya berikan contoh ini Ustaz Kalau kita dengarkan Selama Kiai-kiai Atau Ustaz Suatu malam Saya terbangun Jam 2 Tiba-tiba Tiba-tiba saya ke dapur Saya ingin menuangkan air Dari Cerek Berubah menjadi batu Akhirnya tidak bisa masuk Tidak bisa saya tuang Saya menduga itu malam Malam Lelay tul kodar Maka saya langsung beribadah Begitu besoknya Selesai ini Tidak Tidak apa namanya Tidak konfirmasi segala macam Karena disimpan saja Beritanya Oleh si suami Tiba-tiba besok paginya Istri memberitahu Saya tadi malam Menaruh es batu Di dalam cerek Katanya kan Karena saya berisi-berisi Kulkas Katanya kan Turun memenuhi bumi itu Berupa cahaya Maka Cahaya paginya itu Memang kelihatan agak redup Makanya ada beberapa Ulama misalnya Memberikan Tanda-tanda itu Angin sepoi-sepoi Paginya ya Paginya Kemudian mataharanya Tidak terlalu terik Misalnya Itu karena Akibat dari Katakanlah efek Dari ketika malaikat itu Datang pada malam kodar tersebut Jadi tanda-tandanya itu Nah itu dia pemirsa Tanda-tanda datangnya Malam Lelay tul kodar Baiklah sebelum kita Membahas lebih lanjut Tema kali ini Mari kita jeda sejenak Dan akan kembali lagi Tentunya Bersama Bapak Ahmad Syari Sudir Untuk membahas lebih lanjut Tetap bersama kami Di kurma kuliah Ramadan Kodar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan Yang apabila kita beribari di dalamnya Itu akan dilipatkan oleh Allah Tentu ampunan dari Allah akan diterima Akan diberikan kepada orang yang Yang beribadah pada malam kodar Atau Lelay tul kodar Terima kasih telah menonton